Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang belum pesen kopi, belum pesen makan, pesen juga Ini bukan acara pengarahan atau apa, ini acara kumpul-kumpul saja Bapak Ibu saya yakin hari ini sudah membaca berita Ada beberapa lembaga survei yang merilis angka-angkanya Karena angkanya bagus semua, jangan dijadikan patokan Kita patokannya survei yang hasilnya kita jelek Pokoknya jangan terlena karena sudah, sudah pasti ini, sudah pasti itu Jangan kita tetap kerja keras, kita patokannya survei yang terjelek Kita tetap gaspol terus sampai Februari nanti Kita juga intensitas berusukannya juga tidak mengendol ya Karena sekali lagi, patokannya bukan survei yang bagus, tapi survei yang jelek Dan kalau ada survei yang jelek, itu yang kita angkat saja Survei yang bagus itu malah bikin kita kadang-kadang terlena, sudah merasa menang Lalu kita santai-santai, kita ingin hasil yang terbaik Kita tidak ingin mengendurkan semangat relawan-relawan yang ada di bawah Kita ingin terus berjuang sampai nanti 14 Februari Dan mungkin juga sudah saya sampaikan ke beberapa ketua Nanti sampai akhir tahun akan kita habiskan pulau-pulau yang belum kita kunjungi ya Provinsi-provinsi yang belum kita kunjungi Kalimantan, Papua, NTT, NTP, Bali Dan pokoknya tempat-tempat yang belum kita kunjungi lah Kita habiskan sampai akhir tahun Jawa Tengah Januari Kita fokus di Jawa Tengah ya Kita fokus di Jawa Tengah Mungkin 80% Jawa Tengah, 20% Jakarta Nanti intensitasnya di Januari ya Pokoknya kita tetap bekerja keras Jangan terlena dengan survei-survei yang bagus Kita tidak perlu juga melakukan counter atau serangan balik Jika ada serangan-serangan atau fitnah ke kita Tidak perlu mengklarifikasi Tidak perlu fitnah dibalas fitnah Tidak perlu nyinyir dibalas nyinyir Kita fokus ke kemenangan saja Kita fokus menyuarakan ini Visi-misi kita Visi-misi program-program Memang kita tidak langsung bocorkan 100% Tidak, dikit-dikit Yang penting tiap kali keluar Bumi, hilirisasi digital Program makan siang gratis Mengangkat terus Mengangkat terus Jadi tidak perlu Apa ya, di tiap pertemuan Saya jabarkan visi-misi kita Dari A sampai Z Enggak Kita Kita keluarkan yang konkret-konkret dulu saja Yang penting Programnya ini langsung mengenang Yang penting programnya nanti bisa langsung Dieksekusi dengan cepat Kalau saya sih Fokusnya itu Bapak-Ibu Kita juga perlu mencermati Perubahan-perubahan strategi yang dilakukan Paslon 1 dan 3 Kita cermati aja Mereka gak mungkin Diam atau melakukan hal yang sama Setelah ada Release Survei Ini yang harus kita Bahami Dan kita harus gerak cepat Ada tas cepat Jadi Kalau mereka Merubah strategi Otomatis kita harus Mewitigasi juga Tapi intinya adalah Kita tidak perlu Menanggapi hal-hal yang Negatif Ini juga saya lihat Tone pemberitaan Sudah sudah Mengarah Apa Pemberitaan negatif Sudah sudah mulai Landai Jadi Kita tidak perlu Inilah Tidak perlu Terpancing Dengan Apa-apa yang sudah Dilontarkan oleh Kompetitor kita Sekali lagi Bapak-Ibu Survei Ini kan kembaga survei Mungkin per satu minggu Atau per dua minggu Pasti akan keluar terus Pokoknya jangan dijadikan Patokan kalau Surveinya bagus Apalagi survei-survei Yang sudah di atas 50 Wah itu sudah 5 Jangan Jangan Apalagi sudah di atas 50 Jangan Kita Pokoknya Patokannya Survei yang paling Jelek Dan Kita Terus Kerja keras Sampai 14 Februari Terima kasih Semua Bapak-Ibu Terima kasih Untuk kerja Kerasnya Terima kasih Sudah Berkeringat Terima kasih Sudah kerja Pagi Siang Malam Tidak ada Hentinya Terima kasih Sekali Mohon maaf Saya belum bisa Memberikan Balasan Apa-apa Tapi yang jelas Saya Mengapresiasi Kerja keras Bapak-Ibu Semua Terima kasih Terima kasih Sampai Sampai Oh iya Siap Siap Soalnya tadi Apa acara Sama pendeta Pendeta Agak molor Jadi Mohon maaf Bapak-Ibu Semua Nanti 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 Juga Jalannya Masih panjang Bapak-Ibu Pokoknya Dibantu Mengawal Terus Pokoknya Kita Jangan sampai Terlena Dengan Survei-survei Yang ada Kita tetap Kerja keras Kita tetap Bantau Terus Pergenakan Di bawah Kita bantu Warga Door-tub-dornya Jangan Jangan sampai Kendur Pokoknya Kita Koordinasi Dan Konsolidasi Terus Dan Sekali lagi Masih ada Beberapa titik Yang perlu Atensi khusus Khususnya Jawa Tengah Bali DKI Jogja Apalagi Ya ada Beberapa tempat Pokoknya Tempat 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 Yang Perlu Atensi khusus Nanti Ya mungkin Harus kita Bawas Secara pribadi Harus saya Saya hadir Disitu mungkin Lebih dari Sekali Dua kali Atau tiga kali Kalau Terus Bersilah Kurahmi Dengan Warga Kira-kira itu Bapak Ibu Terima kasih Sekali Saya Saya mau Ijen Setelah ini Oke Kalau begitu Nanti aja deh Saya sama Mas Gibran Dan Mas Kita ini Walaupun senior Mas Gibran ini Komandan kita Sekarang Perintah pertama Jangan Lengah Hasil Survei Baik Tapi Bisa Menjadi Virus Yang Merupukkan Mental kita Kita menjadi Lengah Karena Menonton Hasil Survei Yang Positif Terus Lalu Tidak Kerja Yang Kedua Seperti yang Kita sudah Properakan Kedepan ini Kita akan menjawab Kampanye Marah-marah Yang disemburkan Pian Sebenarnya Dengan Kampanye Dan Politik Ceria Biru Ceria Biru Penuli Yaitu Dengan Gerakan-gerakan Kepenulian Membagi Susu Dan Makan Sia Gratis Serta Buku Untuk Anak-anak Jadi Setidaknya Dua pesan Itu ya Mas Gibran Mas Pakres Yang bisa kita tangkap Yang menjadi pesan kita hari ini Terus kita kencangkan Gerakan kita Turun ke bawah Untuk menyampa rakyat Merangkul rakyat Mengajak mereka Untuk Agar 14 Februari nanti Datang ke TPS Melihat wajahnya Mas Prabowo Dan Mas Gibran Ketika rakyat masuk ke TPS Bisa dilihat Itu wajahnya Jadi Sosok dan wajahnya Mas Gibran Ini harus makin Dikenali Disosialisasi Dan makin Dicintai Wajahnya ini Harus makin Dikenali Karena Misalnya Buatuan Giji Untuk Ibu hamil Dan Anak Balita Susu gratis Dan makasih Gratis Untuk seluruh Pelajar Negeri Suat Janganlah itu Biar Dewan Takar Ada yang jelaskan Di TV-TV Yang penting itu Poinnya disitu Yang disampai Mas Gibran tadi Mari kita Makin Kekira Terima kasih Mas Wali Tadi sudah Mas Wafres Tadi sudah Sudah Dengan perentahan Hati Sudah Semua siap Untuk Pemati Mas Gibran Mudah-mudahan Nanti bisa Silahkan Pak Baik Terima kasih Bang Wati Mas Kewalif Mas Gibran Ambil Tanah Saludin Ketua Amun Dan Kita Memang Berbentuk Dari Satu bulan Tapi 32 Pinti Setelah kita Berhubung Sampai Salah Salah Satu Kota Dari Pantai Nah Kita Harapkan Sekarang dalam Rangka Perayaan Natal Seperti ini Anda Baiknya Mas Gibran Untuk Bisa Hati Bersama Bersama Masyarakat Di Meladuk Menyampaikan Satu pesan Ketua Meladuk Nanti Selahkan Mas 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 Amin Mana Yang Menyatakan Acara Ini Aduh Kesini Dulu Nah Ini Acara Ini Terselenkara Atas Perintahnya Mas Amin Jam 12 Malam Saya Ditelepon Segera Kumpulkan 100 Kepinan Relawan Untuk Bertemu Dengan Mas Wafres Sini Mas Amin Mas Silahkan Mas Kata penutup Dari Mas Wan Pres Bagian Bakan Ijin Bicara Pembedaan Muti Bicara Men Pas Le Vamos Terima kasih telah menonton!